Intro Sejumlah komika yang berada dalam lingkup perkumpulan stand up Indonesia menyatu di pengadilan Miaga, Jakarta, Pusat pada Kamis 25 Agustus 2022 Ada Panji, Prawiak, Solo, Ajis, Doa, Ibu, Away, Gilang, Maskara, hingga Ernest, Prakasa Mereka memasukkan bugatan terkait soal pembatalan merek open mic Indonesia yang telah terdaftar di Direktora General Kekayaan Intelektual atau DJKI Menurut Ajis, Doa, Ibu, kata open mic sendiri adalah istilah umum dalam dunia stand up comedy yang sebenarnya dimiliki publik Ajis menilai berdaftar merek open mic hanya akan mengganggu dan membatasi para komika yang ingin berkali ya Info dari Panji Prasetyo Puasa Hukum Perpopulan Stand Up Indonesia menyebut pendaftaran merek open mic Indonesia justru telah mengagak hukum Bagaimana kelanjutannya simul video selanjutnya Selamat siang Selamat siang Teman-teman Saya Panji Prasetyo Hari ini datang di Prasetyo Kekayaan Intiaga yang sangat besar Bersama teman-teman dari penggulan stand up indonesis Di teman-teman komika untuk mendatalkan kegiatan pembatalan merek open mic Ya, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa open mic ini Yang merupakan istilah umum Yang jamak digunakan di seluruh dunia Untuk Tunjukkan Danap komedi Atau komedi tunggal Ternyata di Indonesia sudah didaftarkan oleh seseorang Ya, pada tahun 2013 Pendaftaran ini Belas telah meresahkan dan mengganggu Barat teman-teman komika Ya, karena Ya, yang daftarkan kegiatan ini Kemudian mengirip somasi kemana-mana Ya, meminta bayaran untuk setiap acara yang Ketajuk open mic Ya, ini sudah sangat tidak masuk akal Dan kesabaran teman-teman komika sudah habis Mereka menghubungi kami Dan kita hari ini datang Intinya satu Wajar kegiatan pembatalan merek Dan meminta pengadilan untuk mengembalikan merek open mic Menjadi merek publik Ya Publik Oke Oke Itu dari saya Ini teman-teman Nampakan Ini ada Pak Ajis 2000 sebagai kedua kumpulan Senat Assalamualaikum Kencengan Jis Kencengan Jis Kencengan Jis Kencengan Jis Kencengan Jis Terima kasih teman-teman yang sudah datang Karena Hei Hei Karena Tanpa teman-teman wartawan Dita ini tidak akan bisa Dilihat banyak orang ya Makasih ya Makasih Ini sebenarnya sudah lama banget kejadiannya nih Mereka kita Kayak ngebiarin aja Tapi kok sini-sini Gemes gitu ya Karena banyak teman-teman yang dikirimin Surat Bersama apa-apa nih Dirimin sumasih dan lain-lain Padahal ini istilah umum Memang kadang itu orang kalau Sudah tidak bisa nyari lucu Biasanya nyari masalah Tapi kita kata orangnya siapa? Dari saya mungkin dari Termas atau Panci Setelah aku Termas dan Panci Ya kalau dari saya mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan istilah open mic Open mic itu istilah yang sangat umum ya Nah jadi kalau open mic didaftarkan sebagai intelektual property atau kekayaan intelektual Itu padanannya ibaratnya ada orang ngedaftarin penta seni gitu Atau festival jajanan gitu Sehingga orang yang membuat acara serupa Dipalak disuruh bayar Jadi sama sekali gak masuk akal Jadi bahwa Dep Bumham Meloloskan ini Kita coba untuk membuka gitu sih kira-kira Ada nominalnya gak sih ko Arnes Ketika itu harus open mic yang manggung itu harus bayar Ada nominalnya apa enggak? Ada untuk beberapa cafe mereka minta sampai jumlah 250 juta Ada yang berpilihan gak? Ada yang berpilihan Per cafe itu ya? Ya Bang ini open mic yang didaftarkan Ramon Papanak bukan Bang? Iya Yang didaftarkan oleh Ramon Papanak Perusnya belum denger namanya tuh Hei Pak Panji Ya terima kasih teman-teman sudah hadir Intinya sih kami juga menyayangkan mendaftarkan merek tersebut Karena kalau memang yang mendaftarkan merek tersebut adalah orang yang mencintai kesenian stand up comedy Harusnya dikembalikan open mic untuk publik Karena dengan kembalinya open mic menjadi public Komika-komika bisa kembali menggunakan istilah tersebut untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sehari-hari itu melatih jog-jog baru Dengan open mic kami bisa melatih jog baru Ketika jog solid kami bisa bikin pertunjukan Ketika bikin pertunjukan masyarakat Indonesia terhibur Karena terutama pasca pandemi kita tahu Betapa sedih dan depresi itu menyakitkan sekali Karena kita butuh komedi Nah siapapun yang mendaftarkan ini mungkin lalai Meningat bahwa open mic dikembalikan ke publik adalah untuk kebaikan masyarakat gitu Itu aja kami berharap kalau misalnya memang saya yang sama kesen extra comedy Dikembalikan jadi milik publik kembalin Itu aja dan teman saya Arif mau nyanyi Sebenarnya juga ini bukan cuma kena halangan stand up komedian Jadi ada beberapa kawan kita yang punya cafe Jadi kalau di luar itu kan di luar negeri open mic itu selain stand up ada baca puisi, jamming, musik, atau sekedar pengen ngomong apa aja gitu Nah ada kawan kita yang kena imbasnya sampai nilai ratus sekitar rupiah ditutup Padahal mereka bukan bikin acara stand up Tapi jamming-jamming musik aja Di antara teman-teman bertiga ini, teman-teman komika sudah ada yang jadi ini gak sih kena imbasnya dari pendaftaran patent ini belum? Merak ya Merak, merak Siapa? Siapa? Bang Mut Majumang Gak-gak boleh gitu ya Gak apa-apa untuk kayak imbasnya seperti apa gitu Jadi kerugian biar masyarakat tahu jadi abang kasih step Ya jadi kan kita pengen aman-aman aja ya hidupnya ya Ketika dapet somasi 1 miliar itu Terang 2 minggu, 3 minggu akan jadi Boroborobong ngelawang ya Minggu keempat ya bang? Baru bisa Itu terkenanya kapan bang waktu terkena somasinya 1 miliar itu bang? Kalau saya berkanya tahun 2019 Setelah bulan buka comedy club Namanya ketawa comedy club di Antasani Mas Panji mungkin dengan teman-teman semua sebelumnya sebelum hari ini rencana membatalkan Sudah pernah berupaya untuk mediasi gak sih sama pihak yang mendaftarkan? Kalau saya pribadi saya sempat ngobrol sebenernya dengan Bunga Merak Terus Katanya sih Supaya orang-orang di luar kesenian Itu tidak memanfaatkan Tapi pada prakteknya Komika-komika yang kami kagumi Yang kami sayangi juga Teman-teman saya kena 1 miliar Itu dompetnya masih gemeter sampai sekarang Nah kan? Nah kan? Jadi Usaha sudah pernah dilakukan Sangat disayangkan Langkah selanjutnya mungkin seperti apa? Mungkin mengetahuan Jadi selain penyelenggara ini yang kita gugat Kita juga menggugat Kerjaan Haki Kerjaan Haki Kerjaan Haki Kerjaan Haki Begitu untuk digugat untuk membatalkan Jadi gugatan ini juga sebetulnya Apa ya Kita mau Apa ya Karena kita sayang Kita mau mengingatkan pemerintah lah ya Untuk juga lebih hati-hati lah Jangan sampai Begitu banyak tuh Barang-barang publik ya Jadi istilah publik Keselangan publik Terus kemudian dimonopoli Dan dibajak oleh satu pihak saja Jadi ini juga Mengingat buat pemerintah Untuk lebih hati-hati